Aksion couppert adit iya dis pa kabar adit Lo anggap aja ini ga pernah terjadi dan kalo sampe suatu hari kita ketemu lagi, lo anggap aja kita belum pernah ketemu Mike, gue agak turun dikit tadi, soalnya gue bisa liat cuplikan akar dari 6 tadi, thriller ya? Bisa dekat tangan begitu Lo emang sengaja untuk mengeksplore kemampuan lo untuk bermain di berbagai genre gitu Ya emang gue percaya bahwa diri gue itu bukan hanya seorang filmmaker atau sutradara gitu kan Gue suka menyebut diri gue adalah visual storyteller gitu Jadi emang yang emang attract diri gue kepada cinema itu kan cerita gitu Dan kebetulan emang yang membuat gue jatuh cinta itu adalah film gitu Dan gue percaya bahwa sutradara itu bisa, bisa apa ya, bisa, harus misalnya harus Tidak terpaku pada satu genre saja, misalkan sutradara bikin film drama komedi, horror, horror terus gitu kan Gue mau mencoba, apa ya, mencoba berbagai hal dalam hidup gue, mumpung gue bisa gitu kan Mumpung masih muda juga gitu kan Gue sempat bikin, kayak tadi gue udah bilang gue bikin komedi satir, gue bikin film ada drama romance Yang gue bikin judulnya, it could have been a perfect world gitu Terus gue juga, gue mencoba, kali ini gue mencoba, ah bikin ah kayak agak-agak thriller dan eksperimental gitu Gue bermain dengan genre, gue bermain dengan format cerita gitu, dengan penulisan gitu Dan akhirnya gue punya ide, udah agak lama gitu gue punya ide sebuah film Apa yang terjadi? Kalo misalkan lu lagi kerja di kantor, lagi di kuliah gitu, terus orang nanya ke lu Kok lu masih hidup sih? Itu ide awalnya Apanya kalo misalkan lu lagi kayak melakukan hidup lu, lalu lu coba, kok lu masih hidup sih gitu Gue liat lu mati kemarin, gue dateng ke pengakaman lu Itu ide awalnya, lalu gue menulisnya dan gue membuatnya gitu, judulnya adalah Kardarin Berapa hari lu nulisnya? Menarik sekali, film itu gue mempunyai ide itu lama, tahun 2012 Oh sempet diendapin sama lu Lama, itu gue endapin lama gitu, itu dia, idenya itu memang gue apa yang terjadi kalo misalkan ada orang nanya, kok lu masih hidup sih? Dan lu ide awalnya adalah orang yang mencari arti hidup Film itu gue menyebutnya existentialist thriller karena gue berpikir, untuk apa sih lu hidup gitu Itu entah mengapa ada di kepala gue pada waktu itu 2012 gue punya ide itu, lalu gue endapin tapi gue bingung cara nulisnya Sampai satu hari gue patah hati Iya gitu lah casanya Akhirnya jadilah Akhirnya jadilah Berapa bulan kemudian gue syuting itu dan jadilah Film Kardarinom Sempet deket sama Garin juga? Mas Garin? Hah? Mas Garin Ya sama dengan saya sempet, itu film misyarak tersebut itu kan produsernya Mas Garin Guruho gitu Dan waktu itu memang saya juga belajar banyak dari beliau tentang film, tentang directing gitu Dan itu seorang pengalaman yang berharga dari hidup saya Harapan kedepannya? Yailah harapan kedepan Harapan kedepannya? Kawin Harapan kedepan untuk kapan nih? Harapan gue berat badan turun Terserah lu mau jawab apaan? Terserah lu mau jawab apaan? Terserah? Film lah Oh film ngobrol, oh bicara film ya ini Kirain bicara pribadi Kirain cur-curatan hati apa ya Oke Menarik sih Untuk kedepannya gitu Dari gue pribadi, gue yang ingin Mencoba mematangkan diri gue Karena gini Apa yang gue pelajari di dunia film Dan ini yang Mungkin agak sulit diterima adalah Setiap orang mempunyai kematangan emosional yang berbeda-beda Gitu Sebagai sutradara Gue menemukan ternyata Ketika pemikiran gue tahun ini Berbeda dengan 5 tahun yang lalu Misalkan gitu Dan kalau dari gue pribadi sih Gue yang mencapai sebuah kematangan emosional Dimana gue You know Bisa mempunyai terdarah project yang lebih besar Dan juga Mempunyai resource yang lebih besar gitu Dan itu emang butuh waktu Itu gue harus bersabar disitu Nomor 2 Gue punya sebuah cita-cita mimpi Bahwa gue In the end of the day Film bukan hanya passion gue Passion gue adalah bercerita Dan gue ingin sekali Ehm Apa namanya Membuat Itu dia Membuat sebuah perusahaan media Dimana Cerita menjadi prima dunanya Dan dengan berbagai macam cara tersebut Dan harapan gue bagi firman Indonesia adalah Somehow Orang Indonesia Excited nonton Indonesia Itu yang paling sulit sekarang Dulu apa ya sekarang? Dulu excited Dulu ketika laskar pelangi keluar Semuanya wey Wah ada dread wey But then Kayak gue bosen nonton film Indonesia Itu fakta yang harus kita hadapi bersama Gak boleh lepas daripada itu Kayak berapa waktu lalu gue baca Ada sebuah Judulnya surat terbuka untuk filmmaker Indonesia Ceritanya bagus dan Anda sebagai filmmaker Gak bilang Ah gak gak Ini ngaco nih orang Anda harus menerimanya dengan lapang dada Dia mengkritik tulisan itu Mengkritik lah surat terbuka itu Mengkritik film Indonesia Anda harus terima dan Anda harus belajar Dan Kalau kita mulai memikirkan tentang penonton Insya Allah mereka akan excited lagi Kayak uh seru juga tentang Indonesia ya Entah bagaimana caranya Itu yang harus kita cari bersama Oke PR berat buat performa Indonesia Tugas bersama Tugas bersama Para sinias Indonesia Kita sudah sampai di pengunjung acara Tadi kita sudah ngomong-ngomong banyak dengan Adiat Mika Sudah ngomong promosi film tentang Omnibus Tentang filmnya sendiri Akar dari 6 Dan juga film yang mendapat penghargaan di demokrasi video challenge di Amerika Serikat Yaitu Demokrasi Masih Belajar Saya teringat dari perkataan seorang legenda film Indonesia Usmar Ismail Beliau mengatakan bahwa Film yang baik adalah Film yang menjadi penanda sebuah era Untuk itu Saya Davy Ariaga Tetap di Becara Film Kita akan membahas tentang film Di lain kesempatan Terima kasih Thank you dan hadir Abar adir Sorry lo siapa ya Ngaco lo Masa lo gak inget sama gue Do you wanna dance? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih